Guys spesial banget hari ini aku bikin terasi bakar Kalian udah gak sabar kan nungguin Nah ayo kita langsung ngulek dulu sambelnya Itu cabai keriting aku potong kecil-kecil supaya gampang diuleknya ya guys Garamnya aku tambahin sedikit aja karena terasinya udah asin Kalau terasi kalian itu asin banget Lebih baik gak usah pakai garam lagi ya guys Cukup pakai mecin aja atau kadu jamur Ini aku pakai ulek supaya lebih enak hasilnya Ini lumayan lama uleknya sampai pegel ya guys Kalau kalian suka pedas kalian bisa kurangin cabai keritingnya ya Kalian tambahin aja rawit banyakan Sepertinya ini udah cukup Nah ini dia piringnya aku pakai piring kaleng ya guys Ini aku tata dulu di piring sampai merata semuanya Aku ratakan dulu terasinya ke pinggir-pinggir piringnya Supaya matangnya lebih cepat guys Ini belum dipanggang aja udah berasa banget wanginya guys Ini terasinya dari bangka asli dari sana Asinnya gak terlalu asin banget ya Terlalu asin banget enggak Aromanya wangi Makanya kalau kalian mau bikin Kalian kenali dulu terasinya asin atau enggak Supaya kalian gak keasinan ya Nah ini kita ratakan Dirapikan Kemudian aku tusuk-tusuk ya pakai jari Supaya matangnya merata ke semua Rasi bakar begini ya guys Cocoknya itu dimakan Pakai ikan ya Atau kerupuk timun Sayur lelapan Ini bakal bikin gagal diet Nah ini dia guys Sudah selesai Tinggal kita bakar atau panggang Aku panggangnya pakai digifry dari Mito ID Jadi gak perlu repot-repot buat kipas-kipas ya guys Dan gak butuh waktu lama Buat memanggangnya sampai mateng Ini aku atur dulu waktunya Ini kurang lebih 15 menit ya guys Sampai mateng Kalian bisa sering-sering di cek ya Nah ini dia guys Sudah mateng Aromanya luar biasa Wanginya Cacing-cacing di perut Sudah meronta-ronta guys Untuk video ikan tongkolnya Aku akan share di Ralph's video ya Kalian tinggal cek nanti Tongkolnya fresh banget Kayak masih hidup Nah sekarang aku mau cobain dulu guys Ini rasanya mantul banget Pakai timun Paling nikmat Dicocol ke terasinya Tapi ini kurang pedes guys Kalian harus cobain Ini mantep banget pokoknya Paling nikmat So Terima kasih.